Kewadaan raya ini gua ga berani buka baju bang malu Kalo sekarang gua pas tentang senteng, buka baju gua buka baju aja Tapi kan ga ada kepentingannya ya Kan ga ada Halo semuanya Udah ada di rumah gua 3 orang stand up comedian Yang mau bikin acara bareng-bareng Sebenernya berenam ya Nah acara ini menarik banget Karena judulnya Apa itu normal? Gua pasti kasih tau Reja Bang ini bang si blind man Jack Ngontak gua nih mau ga nih ngomongin Soal acara mereka nanti nih Boleh lah ajak ke rumah aja gua bilang ajak ke rumah Terus gua dikirimin poster Emang dia mau bikin apaan sih? Apa itu normal? Lu katanya mencetuskan ya Rian Iya bang Eh gua kenalin dulu ya Kalo sebelah sini Adit Ketemu ya di Sucak Ada Rian kita baru ketemu hari ini ya Sudah blind man Jack udah ikutan program gua 2 kali ya 1 kali ya yang itu yang KTK Yang KTKA Nah lu gua baru kenal lu hari ini Kenapa lu tiba-tiba Punya rencana Ternyata lu biangnya Bikin acara apa itu normal Apa lu mau bikin apa sebenernya? Sebelumnya tuh bukan apa itu normal bang namanya Namanya tadinya pengen di atas normal Di atas normal Oh tadinya judul acara kalian ini di atas normal Apa lu? Nah kan ternyata udah dipake bang sama Cimahi Oh udah Sama anak stand up Cimahi udah pernah dipake Mereka tapi normal juga Normal Mereka udah normal Dia normal Oke oke Jadi kalian barulah bikin Apa itu normal Barulah apa itu normal Oke ini gua gak mau yang menjelaskan nih Karena nanti gua gua salah lagi Ternyata gua udah jelasin deh Isinya siapa aja Nomorang ini apa Ntar gua yang jelasin gua yang salah lagi Nomorang ini apa Jadi nomorang ini adalah Power Ranger Nomorang ini Nomorang ini adalah stand up comedian Dari masing-masing komunitas Yang mempunyai Disabilitas yang berbeda-beda gitu Oke oke Kalo disabilitas sebutannya apa? Gak sih sebenernya kalo Zaman dulu kita Kita Tahunya kan istilah cacat kan ya Iya Sekarang itu yang lebih diterima Sama temen-temen itu adalah Disabilitas atau defable Oke Hubungannya sama normal Nah hubungannya sama normal Sebenernya kan gini Kita tuh sering banget dibandingin dengan Dengan orang bahwa Kita nih kayak orang yang gak normal gitu kan Oke Nah jadi kayak misalnya Kalo lo ngomong gitu ya Membandingkan misalnya antara Antara gua dengan orang lain Bang Jek Bang Jek kalo makan gimana? Sama gak sama orang normal? Misalnya kayak gitu gitu kan Gitu banget Padahal gua makan pake mulut juga Pake tangan juga gitu kan Nah makanya kita nanya Apa itu normal? Tapi berarti Shownya ini dengan judul apa itu normal Justru menggugat itu ya Karena kita juga normal sebenernya Ya Gitu kan Maksudnya kan Kita juga normal gitu Exactly that's the point Apa namanya Kita pengen nunjukin juga bahwa Ya normalnya kita ya seperti ini gitu Artinya Adit Jalan dengan kursi roda Atau Fikri Bekerja dengan tangan kirinya Ya itu adalah normalnya kita gitu Jadi Ya itu balik lagi Apa sih normal itu gitu kan Yang gue tertarik Bahas hari ini adalah Bahwa kalian berenam Mau bikin sebuah show kan Tapi yang menariknya Mungkin kalo di Orang yang baru pertama kali ngeliat Justru bingung Penerimaannya tuh kayak gimana gitu loh Maksudnya dalam artian Kok kalian mau gitu Untuk Membawa kekurangannya ini Ke atas panggung gitu Itu berawal dari apa gitu Kita coba dari Lu dulu deh Kalo hari ini Oh sudah berdamai sih bang Pas katanya Kalo lu gak berdamai dengan diru sendiri Lu gak bakal pernah bahagia Nah disitu gua gak pernah bahagia bang Oh iya 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 Akhirnya lu berdamai dengan diri lu sendiri Iya akhirnya gua berdamai bang Dan dulu gua kalo keluar Keluadaan rakyat ini Gua gak berani buka baju bang malu Kalo sekarang gua pake tang-tenteng Buka baju, buka baju aja Tapi kan gak ada kepentingannya ya Kan gak ada Kan gak ada Kan gak ada Lu kan bisa keluar rumah Gak pake baju juga Kan buatannya kalo main bola bang Kalo main bola Kalo main bola kan Keringetan Entah buka baju tuh kalo cowok Tapi kagak berani dulu Bang Costarma berani Oh sekarang bodo amat ya Ini emang badan gua emang kayak gini Iya Emang kayak gini Oke Kalo Adit gimana Lu Lu Gue gak ngerti kondisi lu ya Sorry ya Jadi apa lu dari lahir kah Dari lahir bang Jadi gua tuh lahirnya prematur Oh prematur Iya Oke Terus Lu Pada momen apa Lu ngerasa kayak Ini kayaknya mending gue jadiin stand up deh Daripada gue diem aja gitu Pertama ini ngeliat Dhani Aditya sih Oh Dhani Aditya Iya influence gitu Kayak Influencer ya Influencer Tuna Daksa Ternyata menarik jadi orang cacat Nah blind manjek nih Blind manjek Kalo lu gimana kan Lu mengalami kondisi Mata yang seperti tadi kan Iya Makin lama makin gelap lah istilahnya Dan akhirnya lama-lama buta gitu Keputusan stand upnya itu pas Diantaranya atau sesudah buta? Diantaranya sih Karena dari dulu emang gua banci tampil ya sebenernya ya Oke Jadi gua seneng nge-entertain Gua seneng ngelucu-ngelucu Bahkan dulu juga untuk nutupin kesedihan gua ya Gua berusaha untuk nge-jokes-nge-jokes sama temen-temen gitu kan dan sebagainya Terus ketika gua tau ada stand up Ini kayaknya beberapa pengalaman gua bisa nih dijadiin Apa namanya Dijadikan materi dan Gua ngerasa malah Dengan cara itu Orang lebih dengerin Apa yang Gua mau dan Gua pengen diperlakukan seperti apa Oke Dan itu Terjadi ketika Beberapa kali gitu Kayak misalnya Ketika gua mulai open mic sama Jaksel Waktu itu terus gua pernah Manggung juga dulu di Apa Apa Materi gua itu adalah Cara nuntun Tuna Netra Nah gua turun dari panggung Saat pamit langsung bisa nuntun gitu Jadi Kayaknya Ini kayaknya bener nih Gitu loh Akhirnya Edukasi nya nyampe ya Edukasi nya nyampe Ini kayaknya ini Oke udah deh gini aja deh gua Gitu Dan itu akhirnya gua terusin gitu Jadi Kalo di stand up gua mungkin Banyak message-nya lah gitu Oke Nah kalo Rian sendiri Untuk keluarga gimana Lo pertama kali lo tampil gitu Ya Cuek aja sih bang Keluarga lo malah gak apa-apa Gak apa-apa malahan Bagus kayaknya Oke Dan buat orang-orang yang pernah Ngeledekin lo segala macem Lo belum pernah ketemu lagi Belom Sampai sekarang Belom Kayak kita hadirkan Sekarang gua pengen tau Beat pertamanya nih Beat pertama kalian tuh Apa sih sebenernya gitu Mungkin ga usah di Omongin full ya Tapi ya Kira-kira soal apa gitu Karena kan kita pengen tau juga Ketika kalian pertama kali mau coba stand up Yang dibahas itu apa gitu Karena itu pertama kayak di atas panggung gitu Kalo kita mulai dari Rian dulu deh Beat pertama lo masih inget ga? Masih inget bang Apa tuh? Kayak ya Seperti lo liat ya Gue ini cacatin gue kayak begini Tapi Setiap manusia tuh Cuma kurang kelebihan Gua baik kayak gini Gua punya kelebihan Yang orang normal ga bisa Apa tuh? Tanya bang Radit boleh tahu mendiri ga? Mendiri? Iya Padahal Radit bisa ga kayak saya Gimana? Tuh Megang-megang gue tanpa nunduk Hah? Ga bisa Mau bisa ga bang? Mau? Nih tanpa nunduk Oh gitu Di keluargin saya Begw dari normal Oke Ternyata cuman gini doang Ga harus kayak lu ya Iya Kayak gini doang bang Oke itu beat pertama ya? Iya bang Oke oke Itu nulisan diri kah? Atau dibantuin orang? Diri kalo itu bang Bener-bener sendiri ya? Oke Kalo Radit apa? Lo masih inget ga? Inget kayaknya sih Kayak gimana tuh? Jadi kan gue disabilitas ya Kalo di tempat umum tuh Gue suka ditanyain sama orang-orang gitu Dek cacatnya kenapa? Gitu Iya serius Mas Arya yang nanya bukan 1-2 orang gitu Udah terlalu sering Sampai puluhan orang Kadang gue sebel suka gue jawab tuh bang Dek cacatnya kenapa? Salah bantal Gara-gara satpam kan nanya ya waktu itu kan? Gara-gara satpam kan nanya ya waktu itu kan? Gara-gara satpam kan? Gara-gara satpam kan nanya ya waktu itu kan? Gara-gara satpam Gara-gara satpam Kita hadirkan satpam Satpam Kalo ya Jeng apa Jeng? Kalo gua tuh Gua kan emang suka travelling ya Dan gua kalo travelling tuh sendiri gitu Banyak banget ketika gua udah duduk nih Apakah di kereta atau di pesawat Atau dimanapun gitu Yang seatnya berdua sama orang Itu pasti orang pertama ngeliatin gua Dan dia berpikir kalo Karena gua gak ngeliat Dia ngeliatin gua enak aja gitu Terus-terusan gitu Kan gua risih ya Terus pertanyaan pertama dia adalah Pasti Masnya ini kerja Iya Mijet ya mas ya Terus gua bilang kan Enggak bukan saya trainer Oh training untuk mijet gitu Terus akan dilanjutkan dengan Perginya sendirian mas? Enggak satu bis cuman gak ada yang kenal Mas gak tau Gak takut Nyasar kalo pergi sendirian Ya nyetir kan bukan gua Iya 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 Karena pertanyaan-pertanyaan pengen perhatian itu Malah jadi aneh buat kitanya ya Iya Makanya Kalo buat gua itu sesuatu yang annoying banget gitu ya Tapi Di sisi lain Gua tau kalo orang itu sangat Sangat tabu dan Ya minim banget gitu Informasi tentang disabilitas Orang disabilitas bisa pergi sendiri dan lain sebagainya Orang tuh banyak yang gak tau Makanya Di satu sisi gua pengen ngasih tau Bahwa ini loh Kayak gini-gini tuh Nyantai Ini satu hal yang normal terjadi gitu Tapi di sisi lain Efek komedinya terlalu sayang untuk dilewatkan Jadi makanya gua ambil Dari situ gitu Oke Jadi Apa itu normal? Tanggal berapa? Shownya? 6 Februari 6 Februari di Ketawa ya Ya Tiketnya bisa dibeli di Tiks.ketawa.id Uhuhuhuhu Apalan banget ya Udah Apal banget loh Nggak laku Nggak laku Nggak laku ya Nggak laku ya Tiketnya bisa dibeli disana Di Shownya nanti di Ketawa Tanggal 6 Februari Ada mereka bertiga Plus 3 orang lainnya Kalo mau info yang lebih lanjut Bisa liat di Instagramnya Ketawa juga ada kali ya Ya Ada Atau di Instagram mereka masing-masing Nanti gua taruh di deskripsi juga Ya Makasih semua yang udah nonton ya Dedeh Oke Bye 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 bye